Fakta-fakta Negara Kamboja Angkor Wat dikenal sebagai salah satu monumen keagamaan terbesar yang dapat kamu kunjungi Dianggap sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia situs warisan dunia UNESCO Angkor Wat pastinya harus kamu kunjungi saat liburan ke Kamboja Angkor Wat terletak di selatan Angkor Tom yang juga merupakan salah satu tempat wisata terbaik di Kamboja Kedua, Penompen Penompen masih mempertahankan pesonannya sebagai ibu kota Kota ini memiliki sejumlah spot keren seperti kafe dan bar yang ramai Yang menjadikannya sebagai salah satu tempat wisata terbaik di Kamboja Selain itu, di Penompen kamu dapat menjumpai rumah-rumah kolonial Perancis Yang terletak di pinggir jalan dan membuatnya terlihat unik Mau mengunjungi tempat populer tapi gak terlalu ramai? Kamu bisa mengunjungi kota Simrib Pemandangan sungai Simrib dan persawahan menjadikan kota ini lebih dari sekedar persinggahan untuk menyaksikan kuil Angkor Simrib memiliki pasar malam yang semarak Peternakan sutra, toko kerajinan tradisional, wisata jalan yang menyenangkan mulala wisawah, suaka burung, desa nelayan, dan wisata perahu di Danau Tonlesap Kuil Angkor Wat, Bayun, dan Angkor Tom adalah beberapa tempat terbaik untuk dikunjungi di Simrib Keempat, Poipet Salah satu tempat wisata terbaik di Kamboja ini merupakan lokasi yang wajib dikunjungi bagi para pecinta kasino dan kehidupan malam Poipet adalah negeri kasino dan bar karaoke tempat penduduk setempat bergabung dengan wisatawan untuk menghabiskan waktu Kamu bisa menjelajahi bar-bar dan menikmati kopi khas mer di toko-toko lokal di sini Gerbang kerajaan di perbatasan antara Thailand dan Kamboja ini merupakan perwujudan arsitektur Kamboja dengan ukiran batu Selanjutnya ada Kohker Secara umum, Kohker merupakan daerah kuil terpencil sekitar 120 km timur Laut Simrib Untuk periode yang sangat singkat, dari 928 hingga 1944 Masehi, Kohker adalah ibu kota kerajaan Mer Dalam wakil singkat ini, beberapa bangunan yang sangat spektakuler dan patung-patung besar dibangun Situs ini didominasi oleh Prasatom, piramida candi setinggi 30 meter yang menjulang tinggi di atas hutan di sekitarnya Museum Nasional Kamboja Buat kamu penggemar sejarah, tempat ini merupakan tempat yang wajib dikunjungi Di Museum Nasional Kamboja, kamu bisa melihat beberapa koleksi patung mer terbaik dan menjelajahi budaya negara Asia yang indah ini sepenuhnya Salah satu yang dapat kamu lihat di museum ini adalah patung perenggu wisnu yang sedang berbaring Bagi yang suka belanja, Thai Market merupakan pasar yang wajib dikunjungi Di sini dijual berbagai macam barang, mulai pakaian, aneka ragam souvenir untuk oleh-oleh, batu-batu mulia sampai sayur dan buah juga bisa ditemui Batu mulia merupakan hasil tambang andalan kerajaan Kamboja Istana Raja dan Silver Pagoda Tujuan wisata lainnya di Kamboja adalah Istana Raja Kamboja yang terletak di kota Phnom Penh Istana Raja ini begitu menarik, karena selain bangunannya yang indah dan berbentuk khas Kamboja, kita juga dapat mengunjungi Silver Pagoda Silver Pagoda terletak di sisi sebelah selatan istana Sebelumnya bangunan ini dikenal sebagai Wat Precchio Disebut Silver Pagoda sebab lantannya dilapisi oleh lebih dari 5.000 ubin berbahan perak dan masing-masing ubin memiliki berat 1 kg Anak tangga untuk menuju ke Silver Pagoda dibuat dari marmer yang khusus didatangkan dari Italia Di dalam bangunan ini terdapat patung muda yang terbuat dari emas dan dihiasi dengan 9.584 berlian 25 karat dengan berat 90 kg Bangunan ini merupakan tempat ibadah resmi bagi Raja Kamboja Kalau kamu mau mengunjungi Istana dan Silver Pagoda ini disarankan untuk berangkat pagi Sebab pada jam 1-2 siang komplek istana ditutup bagi wisatawan sebab Raja dijadwalkan mengadakan acara dan menerima tamu-tamu kenegaraan pada jam tersebut Istana akan kembali dibuka pada pukul 2 siang Si Hanokvail atau yang juga dikenal dengan Kompongsom bisa dikatakan sebagai balinya Kerajaan Kamboja Wisata utama kota yang terletak sekitar 4 jam perjalanan dari penompen ini adalah berupa pantai dan pasir putih yang membentang di sekitarnya Ada beberapa pantai sekaligus yang bisa dikunjungi di kota ini Yaitu Soka Beach, Independent Beach, Long Beach, Serendivity Beach, dan Otres Beach Masing-masing pantai menawarkan pemandangan yang berbeda Suasananya yang masih sangat alami dan cukup dekat dari penompen membuat kota ini menjadi tempat belibur yang cukup menyenangkan Pulau Bambu adalah salah satu tempat wisata paling populer di Kamboja Tempat ini dikenal juga sebagai Koh Rusai Salah satu pulau tersebut di seluruh Kamboja dengan banyak turis yang berdatangan ke tempat ini Meskipun pulau ini cukup kuno, pariwisata di sekitarnya sangat menakjubkan untuk kamu lihat Itulah guys 10 tempat yang wajib dikunjungi di Kamboja Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen Semoga info ini bermanfaat and bye-bye